Nunun tiba di rutan Pondok Bambu sekitar pukul 7 malam dan akan ditempatkan di pavilion Dahlia, ruang 12 bersama 9 orang pelaku kriminal lainnya. Nunun yang didiagnosa dokter menderita demensia ataupun turunan fungsi otak kembali ditempatkan di ruang tahanan yang melebihi kapasitas. Sebelumnya, Nunun pun ditempatkan di ruang masa pengenalan lingkungan di pavilion Edelweiss yang diisi oleh 33 tahanan. Walaupun kapasitas ruangan hanya untuk 15 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tasweng Tarih mengatakan, di rutan Pondok Bambu perlakuan khusus yang diberikan kepada Nunun Urbaeti hanyalah oleh dokter. Sedangkan dari pihak rutan, Nunun tidak diperlakukan istimewa. Kalau begitu tidak perlu diambil lagi dong, saya tarik lagi dong.